Halo teman-teman, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita, disini kita dapat pertanyaan dari FAN, kelihatan mas, kelihatan, ini tak permisi hasil dari rekaman kenapa kok tidak bisa muncul pada PC atau laptop, sedangkan pada kamera masih bisa diputar, ini sekarang kita langsung praktek, kita sekarang pakai Sony ya, coba dilihat disini, cari kamera Sony ya, oke bisa terlihat ya ini Sony, langsung saja teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita intro dulu. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari, ingat subscribe itu gratis-gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys, selamat menonton! Selanjutnya teman-teman, jadi caranya cukup mudah, kita record dulu dari kamera Sony ini, kita masukkan, battery lah, baterainya, nanti kita isi baterainya, dan disini nggak ada baterainya, baterainya sudah kita masukkan, kita hidupkan, kita record, ini nyala Sony, ini, 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 itu ya dekat lagi, dekat lagi, ya, Oke, kita nyalakan dulu, ini, oke, ini minta di format dulu nih, kita format dulu, kalau awal masuk, kamera Sony, biasanya begini di format dulu, untuk menyemakan formatnya, jadi teman-teman, kalau memorinya mau dipasang di gamecorder, komputer, kami sarankan untuk di komputer lebih dahulu, baru, untuk nge-report, oke, disini kita langsung record saja, hmm, kita record ya, lihat nggak mis, tidak, nah, nah, ini, kita record, oke, setelah kita record, kita stop ya, oke, sudah kita stop, kita keluarkan memorinya, ini, ini kalau MC, dari penerima ratusan tadi samping, disini, ini, ini memorinya, langsung saja kita tancapkan, jadi, memory ini bisa saja, tidak bisa di copy di laptop, mungkin gara-gara, portnya, yang pertama, portnya, yang kedua, mungkin gara-gara, memorinya, terlock, ini ada lock di sini, kemudian, yang ketiga, kemungkinan, nggak tahu tempatnya, ini langsung saja, kita tancapkan, sudah, masuk di sini, teman-teman, lebih tegak, tegak di sini, oke, oke, ini, sudah muncul ya, ini adalah, test disk kita, nah, kita klik saja, biasanya, kalau kamera, jadi DC IM ini, laku, ya, ada di DC IM ini, kalau kita, enter, akan muncul ini, oh, ini, yang kita ambil di Fuji, mengambil kamera Fuji, maka akan muncul, seperti ini, ya, tapi, kita ingin buka, yang fail, dari kamera Sony, tadi, durannya cukup mudah, tinggal, teman-teman, buka dulu, USB drive-nya ini, oke, setelah, terbuka USB drive, kalian pilih privat, oke, setelah privat, pilih yang, ini, MVCD, oke, setelah itu, pilih lagi yang, WDMV, oke, setelah gini, lebih dekat lagi, ini, ini muncul, klik playlist stream, ya, ini silahkan dipilih stream, nah, ini funnya, fail Sony ada di sini, hmm, enak, ini apa mas, nah, ini fail Sony ada di sini, ini hasilnya di ikutkan, ya, hmm, oke, jelas ya, sekarang kita, lihat di Macbook, kalau kita, pakai Macbook, ya, ini kita hidupkan dulu untuk teman-teman yang ini yang sudah selesai ini tadi di ajak ya di ajak kalau ngecek gisu mas jangan langsung di jebol ya di ajak di kanan kita ajak oke sudah keluar kita lepaskan kita coba tanyakan di Macbook sudah nyala kita masukkan oke ini masih oke sudah kita masuk ya kita cari di vendor Hai disini akan muncul ini kan tapi nggak muncul apa?...I tak plus dulu deh hai 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 kita close dulu ya kemudian kita masuk lagi di vendor tadi maaf ini masih loading kita masuk ke vendor oh maaf memang masih baru buka tadi ya baru aktif kalau kita buka nah ini muncul sama seperti tadi sama seperti tadi bisa masuk nah disini ada yang tadi maka kita pilih private kemudian AVCD ini ini kayak aplikasi gitu ya ketika kita buka otomatis langsung ini tapi kita gak bisa milik clipnya kalau di macbook caranya kalau milik clipnya kalian teman-teman bisa klik kanan atau klik buat pada macbook ini ya show back content permenur di sini lagi klik kanan lagi show back content kemudian pilih stream nah disini tempatnya oke jelas ya kalau di kalau di itu oke gitu aja teman-teman caranya untuk kalau ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar jangan khawatir langsung kita gerak cepat kita jawab oke sampai jumpa salam fotografi sahabat fotografi salam saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati